Guys, what a year in the day edisi entah hari keberapa di Jepang Nah hari ini tuh jajan lumayan banyak ya guys Nah ini untuk makan siangnya kita makan yang mentah-mentah dulu ya Ini tempatnya namanya Suljihan Ini tuh pake kepiting, tuna, salmon, bulu babi, telur ikan mentah semua Tapi ini tuh rasanya gurih dan fresh banget ya guys, gak ami sama sekali Nah kalo nasinya tinggal ke sepertiga, boleh minta kuat dan bisa tambah nasi Nah karena lumayan kenyang, padahal aku mau jajan daifuku mochi Kita gak jadi, kita ngopi dulu Aku dari kemarin-kemarin udah pengen banget cobain daifuku mochi asli dari Jepang Nah abis ngopi muter-muter gak ketemu tuh daifukunya Jadi aku makan matcha ice cream dulu Ini aku jajannya di Asakusa Temple ya Dan ini tuh ice creamnya yang uniknya Cone-nya itu dorayaki guys, bukan cone crackers gitu Dan matchanya tuh manis pahit, jadi enak banget Nah ini aku ketemu daifuku store mochi yang lebih cakep guys Untuk tadi aku gak beli ya Disini tuh stroberinya di luar guys, dan gede-gede Kalo di Indo kan stroberinya di dalam mochinya ya Dan stroberi sini tuh gak asem guys, manis asem Enak banget mochinya kenyal Terus ini aku jajan sweet potato di bake Atasnya dikasih honey sama butter Ini sebenernya sweet potato-nya enak ya guys Tapi aku kurang suka Dan menurut aku terlalu berat dan terlalu manis aja Padahal udah kenyang Tapi aku gak tahan lah nengok dangok-dangokan Dan stroberi ini guys Kayak mereka tuh memanggil aku untuk makan Jadi akhirnya aku beli stroberi yang dilapisi gula Tang hulu ya namanya ya Kalo es kuku kan dilapisi coklat By the way ini tuh pertama kali aku makan ginian ya guys Dan aku tuh gak suka Aku kurang suka guys lapisan luar gulanya itu guys Jadi aku cuma makan stroberinya aja Gula-gulanya ku pui-pui-pui Ya gimana lah gak makan satu tusuknya 80 ribu Aku makan aja stroberinya sampe abis Nah lanjut jajan lagi Karena haus dari tadi kita sudah makan Mari kita minum yang menghangatkan diri ini Terus akhirnya guys Aku ketemu es kuku di Jepang Tapi dia cuma jual pisang Meskipun udah kenyang Gak tahan lah kecium bau ayam goyang ini Ayam goyang-ayam goyang Aduh guys kenyang banget lah Kayak mana lagi aku makan malam ini Udah jajan segini banyak Nanti malam aku mau jajan di Loson atau Seven aja guys Yang di Jepang Siapa yang mau aku review? Comment guys Guys yuk teman-teman aku makan di Seven in-Nine Jepang Karena tadi siang udah makan lumayan banyak Sorenya udah jajan-jajan Malamnya cuma mau makan Seven aja Sebenernya aku pengen cari minstan yang kuah ya guys Tapi karena aku melihat UFO itu cukup terkenal Jadi aku ambil aja Terus tadi aku udah ambil keju Dan aku mau ambil ayam sebagai toppingnya Karena aku males kopek-kopek Aku ambil yang udah disuwir Sebenernya ini aku bingung ya guys Mau minum apa disini Pertama kali sih aku masuk Seven sebenernya Di Indonesia pun aku gak pernah datang Sebenernya tadi itu telurnya Ada yang mentah onsen egg ya Terus ada yang matang banget Dan ada yang soft-boiled Aku ambil yang setengah matang kayak gini aja Aku sebenernya gak tau ya Sebenernya datang ke Seven yang enak itu Yang mana dan yang gimana Aku sembarangan ambil aja semuanya Terus rupanya emihku ini tuh Emih yang goreng Dan kenapa warnanya sangat pucat Ditambah ayam yang putih yang sangat pucat juga Aku tambahin telur putih yang pucat juga Keju yang putih yang pucat juga Wadaw wadidaw Ini jadinya kayak mie ayam kampung ya Pas pertama kali aku lihat kan guys Kok kayak gak selera Tapi pas ku makan kok enak Sumpah guys Ini tuh enak banget telurnya Apalagi sesuai dengan gambarnya itu Ayamnya juga itu kan guys Bukan cuma ayam rebus yang disurir-surir gitu aja Ini tuh ada rasanya Ini tuh emihnya emih goreng yang mayonnaise guys Aku sebagai sebuah manusia yang gak gitu suka mayonnaise Aku menurut aku ini tuh masih enak sih Terusnya aku coba Starbucks yang Japanese Chaiti Latte Aku kurang suka baunya guys Aku gak enak sih ini Aku gak suka Ini aku coba melon pang ini juga ya guys Manis banget aku gak suka Nanti aku mau coba yang lain lagi di Seven ini Aku mau datang lagi lah Guys jajan apa aja di Jepang Pokoknya hari ini tuh full street food semua ya guys Jajan-jajanan aja Ini tuh aku ke Nishiki Market yang ada di Kyoto Aku pesen udang bakar sama scallop Bakarnya guys ini scallopnya juicy banget Nengok kan jusnya semua keluar dan gede banget Terus ini aku ketemu otopus kecil banget guys Aku langsung beli lah karena lucu Dalamnya rupanya telur puyuh guys Dan gak alat sama sekali loh Aku sebagai pecinta udang gak tahan banget sih Kalau gak beli ini tuh tempura udang Tapi panjang banget beda dari yang lain Dan ini tuh tempura yang paling enak yang pernah aku makan Cuman sayangnya dingin aja Nah ini aku ketemu kepitingan guys Cakep banget warnanya Terus gak tahan gitu Balik lah aku Baksu datang-datang bawa sake Ini pas aku makan ya guys Rupanya ini tuh kayak crab stick gitu Ini fake Palsu daging kepitingnya Tapi ya rasanya oke lah Tapi gak mau aku beli lagi Terus aku nemu tempura disini Cakep-cakep banget Tapi tadi aku udah makan Jadi gak aku beli lagi Terus ini ada scallop yang gede banget Gak tahan aku Terus ini aku nemu belut juga Udah lah langsung aku beli aja Aku pesan Baksu datang-datang bawa Kyoto matcha bir lagi Gak pedes gak makan ya kan Kutama yang cabai bubuk banyak-banyak Tapi aku udah muak lah guys Makan scallop ini Tapi ini belutnya enak banget Anjoy Terus karena dari tadi gak makan nasi Gak makan nasi gak kenyang Gak makan nasi belum makan Nah aku beli sushi salmon inilah Supaya makan lah Rasanya oke lah Nah terus habis ini lanjut jajan Ke Osaka Dotonbori Aku beli takoyaki langsung di Jepang guys Dan ternyata Oh ternyata takoyaki di Jepang itu Semuanya jemek-jemek Lembek-lembbek gitu guys Kayak belum mateng Terus kan kupikir Mungkin toko inilah Yang ada udah gitu Aku liat toko-toko lain Takoyakinya juga kayak gitu Lembek-lembbek gitu Gak jadi gak utuh Yaudah deh Kalo emang aslinya kayak gitu Nah aku nemu dari Fukumochi Gak tahan lagi Aku gak beli guys Soalnya lucu banget Aku beli yang matcha guys Gak aku beli yang red bean Kayak mana lah Kalo kalian lihat ini Gak beli kalian Pasti beli Tapi kayaknya aku juga udah muat sih Makan Daifu Fukumochi Udah beberapa kali aku makan Jadi rasanya tuh kayak biasa aja Tapi meskipun gitu Kalo aku nemu kan guys Pasti aku beli lagi Nah untuk menutup harikan guys Terakhir aku makan Okonomiyaki langsung dari Jepang Di atasnya ditarok telur gitu guys Dan ini adonannya juga agak jemek guys Aku gak tau ya guys Mungkin aku udah kenyang banget Jadi ini rasanya kayak biasa aja Coba aku lapar Pasti ini tuh enak banget Tapi topiknya banyak guys Udang daging cumai Guys Yuk kita jajan di shuffle Jepang lagi Karena kemarin pas pertama kali aku datang Kurang meyakinkan ya Kurang bergairah makanannya Pak Su mau makan nasi goreng Aku mau makan emih Aku pakein topping telur Yang udah dimarinasi Keju sama pok Belly instant ini guys Keren banget Karena udah lama gak makan sayur Supaya bisa ee Aku beli minumannya aja Nah ketagihan ayam suir kemarin guys Ini aku beli lagi ayam suirnya Untuk emihnya aku udah gak bodoh guys Aku udah ambil yang kuah Nah karena kurang pedes Aku ambil buk cabainya Jepang Sekalian mau beli untuk sarapan besok Ini kayak ada onigiri diisi spam gitu ya Pokoknya onigiri convenience store disini tuh semua enak-enak Terus pengen ini Tapi udah gak sanggup lah kekenyang Aku gak masak di shufflenya ya guys Berhubung aku kan tinggal di Airbnb Jadi aku bawa pulang aja Terus aku masak disini Ada semuanya kok Alat-alatnya kompornya semua Terus disini juga ada microwave kok Jadi bisa kupanasin Bisa kuliahin deh kejunya Ini telurnya keren banget sih Dapet dua Sepertinya kali ini tidak zonk ya guys Karena toppingku tuh sangat lengkap guys Dagingnya juga banyak banget Dan emihnya itu baunya sama persis Kayak bau-bau dijual di toko-toko gitu Aku sudah tidak sabar guys untuk mencobanya Pas aku masak punya aku Pas sudah duluan makan guys Tadi kan aku liat tuh Nasi goreng pas itu tuh Kayak kurang meyakinkan warnanya Kayak masih pucat-pucat gitu lah Tapi guys Rupanya kayak kalian tuh Gak boleh meremehkan makanan Jepang Meskipun bentuknya itu agak pucat Tapi ini tuh enak banget loh Nasi gorengnya Dan ini guys Aku cobain pokbelinya Itu satu bungkusnya Rp30.000 aja guys Dan isinya tuh banyak Daging loh Dan ini tuh enak banget Macam yang dijual-dijual gitu lah Dan ini tuh ramennya juga Kaldunya gurih Mungkin keramikin ya Pokoknya semuanya enak deh Aku kasih nilai 8 per 10 Oke oleh-olehnya dong Nah banyak banget yang komen Minta oleh-oleh dari Jepang kan guys Nah hari ini aku mau belanja oleh-oleh Untuk satu orang yang komen ya guys Nah ini udah di tempat belanja Pertama aku mau beliin ini guys Kasih kalian Ini tuh cemilan yang viral itu kan Yang enakan Nah satu ya Nah selanjutnya aku mau beliin Kit Kat Karena Jepang terkenal banget Sama stroberinya Kita beli yang stroberi Nah yang ketiga aku mau beliin ini guys Dried first stroberi yang coklat Ini ada vanila Aku ambil yang coklat ya Nah nanti aku mau tabahin lagi Pokoknya ini tuh cuman untuk satu orang ya Nah ini untuk first stroberi Ini aku sendiri mau coba ya guys Nah ini kita turun ya Kita liat ada apa disini Wah Nah karena Hokkaido terkenal melon Aku beliin melon kasih kalian Ini tuh kayak permen melon gitu ya Nah kalo yang ini aku mau sendiri tes masak di rumah Eh ini apaan ya guys Nah karena Pak Su suka minum teh Kita beli matcha Kita ambil yang powder juga Nah Pak Su suka makan cheesecake Kita ambil Hokkaido white cheesecake Happy dia guys Happy banget Wih klingkong Terus ini ada kayak snack keju gitu ya guys Kita ambil yang kecil aja Takut gak abis Nah ini satu buat aku Satu buat kalian guys Pew pew Nah udah selesai ya guys Belanja untuk kaliannya Nanti tinggal aku pilih satu orang Pokoknya tadi yang aku ambil untuk kalian Itu cuman untuk satu orang ya guys Yang aku pilih di komenan video ini Pulang dari Jepang aku kirim Bayar dulu guys Guys Suara ini Edisi hari pertama di Hokkaido Jepang By the way disini tuh suhunya minus-minusan ya Kayak masuk kulkas kita Ini pagi-pagi ke pasar ikan guys Aku suka banget ke pasar ikan Terus aku terkejut guys King crabnya besar banget anjoy Ada yang warna coklat Ada yang warna merah Anjoy Aku mau makan yang gede pun gak sanggup Kita cuman berdua Jadi akhirnya kita beli king crab yang belum gede ya guys Masih baik Masih bocah Masih bocil Itu pun sebiji harganya udah 600 ribu Terus kemarin di Australia kan aku sempat cobain bulu babi ya Terus gak enak banget Amis banget anjoy Nah ini di Hokkaido Jepang aku mau coba lagi Tapi warnanya emang beda sih Disana tuh warnanya coklat tua gitu Ini coklat muda Rupanya yang di Australia tuh udah busuk jancok Dan ini aku makan yang fresh Enak banget anjoy Ini tuh fresh banget Gak amis sama sekali Lembut gurih umami By the way satu mangkok full bulu babi kayak gitu Harganya 800 ribu ya Ini king crabnya juga manis banget Meskipun dagingnya tuh gak sebanyak yang gede Gak sepulen itu Tapi tetep enak Nah karena dingin banget gak sanggup di luar Kita makan es krim dulu di dalam Nah karena udah dirasa cukup dingin kan guys Kita jajan lagi King Kong Ini mau jajan seafood bakar ya guys Itu ada keong, oyster, dan scallop Kita pesan tiga bacam Oyster Hokkaido itu gede-gede ya guys Beda banget sama yang di Indo itu Dagingnya full Aku gak pernah makan keong sih Kita coba Rupanya keong ini dagingnya full Dan banyak ya guys Sampai ke dalam-dalam Aku kira dikit aja Dan surprisingnya enak loh guys Tapi gak selembut oyster sama scallop ya guys Ini tuh agak keras Tapi rasa baru lah untuk mulutku Boleh dicoba guys Nah selanjutnya oyster guys Kalian harus banget cobain oyster Hokkaido sih Ini kurang gede sih Kemarin aku sempet makan yang lebih gede Nanti aku mau coba lagi lah yang lebih gede Tapi tetep aja enak sih guys Kagak amis Fresh Nah kalau scallop aku gak makan lagi guys Karena aku udah muat banget makan scallop Sumpah guys Dari pertama kali aku datang ke Jepang Asih scallop aja Yang aku makan sama paksu Ini paksu aja lah yang makan semuanya Tetep enak lah scallopnya Orang gede-gede kayak gitu Nah next karena suhunya minus dingin Kita mau cobain D-shirt melon es krim ini Ini es krimnya rupanya enak banget guys Es krimnya itu rasa melon Meskipun tampangnya putih-putih kayak gitu Rasanya melon Enak banget Melonnya manis banget Nah kita lanjut jalan-jalan ke Otaru Snow Festival Jadi festival ini cuma ada pas Februari guys Ini semua esnya itu dibentuk Pake tangan manusia loh guys Bukan tangan kingkong Bertalenta sekali ya Orang-orang yang ngebentuk-ngebentuk ini es ini Nah karena dingin banget Kita malahnya memutuskan Untuk makan yang berkuah-kuah Terus ini ada cemilan guys Kalian tau apa Tulang rawan ayam guys Ih aku pertama kali makan ini Enak banget guys Sumpah Makan share guys Biar bisa e-e Guys What a dinner day Hari kedua di Hokkaido Jepang Edisi turun saju yang lebat banget guys Minus 4 derajat Nah siapa nih yang hujan-hujan kayak gini Juga suka banget makan bakso Kayak aku Aku di Jepang tinggalnya di RBNB guys Makannya aku bisa masak kayak gini Wah aku udah gak sabar makan guys Di Jepang Dingin-dingin ya kan Isinya banyak Kuahnya itu kental dan enak banget Ini isinya tuh bakso aci urat Yang jumbo sama tetelannya guys Enak banget Mereka ada 4 varian rasa guys Menggoda dan menggugah selera banget Ayo lah kalian coba makan ini Pas hujan-hujan Nikmannya beda guys Dan yang uniknya lagi guys Mereka itu pake sambal tai can Topping conki lidah Pilus sama siomai gorengnya pun garing banget Ini kuahnya pedes gurih Saking enaknya guys Aku lupa guys Tadi King Kong bilang dia juga mau Tapi udahlah gue habiskan aja Gimana ini By the way Aku makan bakso ini untuk sarapan ya guys Sebelum aku keluar jalan-jalan Menikmati salju-salju Enak banget Nah untuk makan siangnya Aku mau pesta kepiting sama paksu guys Nah disini tuh pertama kali Aku cobain kepiting mentah Shashimi Dan setelah aku makan ini guys Persepsiku terhadap kepiting itu udah beda ya guys Ini tuh enak banget Itu shashimi terenak yang pernah aku makan Gak amis Fresh Teksturnya lembut Pokoknya kepiting tuh mentah-mentahan yang paling enak Dari semua mentah-mentahan Video mentahan pun kalah Terus kan guys Ini juga dikasih e-e-nya kepiting juga Yang hitam-hitam Kalian tau kan guys Yang ada di pinggir-pinggir kepiting Biasanya itu Mereka kumpulin Mereka dijadikan satu Tapi ini enak banget sih Fresh banget Rasa kepitingnya ada Terus ini tempatnya lucu banget kan guys Kubuka ini tuh kayak kepiting Dijariin kayak susu-susuan Kayak dikasih keju gitu Nah ada kuah kepiting juga Ini tuh kayak fine dining kepiting sih namanya Nah ini kepiting paling enak lah guys Ini tuh kepiting digoreng Sama dagingnya tuh Nah untuk malamnya aku mau makan bulu babi lagi guys Masa di komen ada yang tanya Bulu babi itu dari babi asli enggak? Halal enggak? Eh bulu babi itu bidatang laut ya? Kalian pikir bulunya babi itu kayak gini bentuknya Bulunya babi ya warnanya pink Bukan kuning kayak gini Atau bulu babi hitam juga bisa